Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel kami, Belajar Piano dan Keyboard. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjawab lagi pertanyaan teman-teman, Kak, chord-chord dasar piano apa yang kami pemula harus ketahui? Pada video kali ini kami akan membahas chord-chord dasar piano dan keyboard yang wajib diketahui oleh para pemula. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan bell notifikasi untuk update video terbaru dari kami. Kita akan mulai dengan chord dasar C. Di keluarga chord dasar C ada chord-chord mayor dan minor yang akan menemani chord C. Dan ini adalah bentuk chord C yang pertama. Teman-teman wajib untuk tahu bahwa setiap chord itu minimal ada 3 bentuk. Maksudnya adalah ini chord C bentuk pertama, ini chord C bentuk kedua, ini chord C bentuk ketiga. Jadi selanjutnya chord C bentuk pertama, terus dua, tiga, pertama dua, tiga, pertama dua. Jadi ada minimal 3 bentuk chord di setiap chord mayor atau minor. Nah, keluarga chord C ini terdiri dari C, D minor seperti ini, E minor, F seperti ini, G, ini A minor, dan ini terakhir B dim. Nah, teman-teman harus kuasai dulu posisi-posisi dari setiap chord ini. Usahakan kuasai dulu bentuk pertamanya, kemudian teman-teman belajar menguasai bentuk-bentuk 2 dan 3. Nah, ini adalah chord-chord yang wajib teman-teman ketahui sebelum kita belajar mengiringi sebuah lagu. Seperti ini. Mulai dari C, D minor, E minor, F, G, A minor, B dim. Ini adalah chord-chord yang wajib teman-teman ketahui. Sebenarnya video ini sudah pernah kami bahas sebelumnya, yaitu 7 struktur chord C. Tapi karena teman-teman selalu tanyakan tentang hal yang sama, kami mengingatkan kembali bagi teman-teman subscriber yang baru, silakan teman-teman kuasai dulu chord-chord ini. Karena chord-chord ini yang akan kita gunakan untuk mengiringi sebuah lagu. Di keluarga chord C ini adalah 7 struktur dasar yang harus teman-teman ketahui. Sebelum teman-teman lanjut ke chord-chord mayor berikutnya, yang ada di 7 struktur chord C. Kemudian chord diminis. Jadi kuasai dulu 7 struktur chord C ini. Karena di chord C ini ada 3 chord mayor, dan 3 chord minor, dan 1 chord diminis yang menjadi dasar yang wajib teman-teman ketahui. Nah selanjutnya, kalau teman-teman pengen belajar 1 oktav, ini adalah 3 nada. Teman-teman tinggal tambahkan 1 buah nada Do. Untuk tangan kiri ataupun tangan kanan. Ini adalah chord C 1 oktav. Kenapa 1 oktav? Kita awali dari Do, dan tutup dengan Do yang tinggi. 1 oktav lebih tinggi. Inilah dinamakan 1 oktav. Tapi teman-teman kalau mau pakai Cuma Do, Sol, Do, itu tidak mengapa. Jari tengahnya kita angkat, jadinya Do, Sol, Do. Kalau chord C yang tadi Do, Mi, Sol. Kalau full oktav, 1 oktav, Do, Mi, Sol, Do. Tapi kalau teman-teman cuma menggunakan Do, Sol, Do, tidak mengapa. Tapi tangan kanan harus menekan full chord C-nya. Seperti ini. Nah, silakan teman-teman pelajari letak posisi chord C, letak posisi chord D minor, E minor, F, G, A minor, B dim, dan kemudian coba belajar 1 oktav, D minor, E minor, F satu oktav, G, A minor, B dim. Nah, silakan teman-teman pelajari dulu 7 chord ini. Sebelum teman-teman lanjut ke teknik-teknik yang lain, seperti teknik RPGO, teknik harmoni. Apa itu teknik RPGO dan harmoni? Ini adalah teknik yang sering digunakan ketika orang-orang bermain piano untuk mengiringi. C, ARPEGIO, D minor ARPEGIO, E minor ARPEGIO, F ARPEGIO, G, A minor, B dim. Nah, ARPEGIO adalah nada chord yang dibunyikan secara berurutan. Sedangkan harmoni ditekan bersama-sama, ARPEGIO, ditekan secara berurutan dari DO, SOL, DO, DO, SOL, DO, DO, SOL, DO, DO, SOL, DO, DO. Itu yang namanya ARPEGIO. Sebelum kita sampai ke situ, silakan teman-teman kuasa dulu ini. Nah, sebenarnya materinya sudah pernah kami upload. Silakan teman-teman lihat, link-nya ada di bawah. Bagi teman-teman pemula yang baru bergabung dengan kami, silakan lihat dan pelajari dulu step-step yang kami sudah bagikan. Mulai dari senam jari, belajar tujuh struktur chord, kemudian teknik ARPEGIO dan teknik harmonik, dan kemudian cobalah belajar dalam tutorial lagu yang ada di chord C. Setelah itu, pelajari teknik improvisasi tangan kanan dan improvisasi tangan kiri. Nah, kira-kira seperti ini informasi yang bisa kami berikan kepada teman-teman yang selalu menanyakan chord-chord dasar piano apa yang wajib pemula ketahui. Nah, sekian dari kami. Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan komen di bawah. Jika video kami bermanfaat, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa subscribe untuk update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax